Operasi pasar yang dilaksanakan mulai pagi ini langsung diserbu warga khususnya lapak penjualan minyak kita. Selain minyak kita, beras yang disediakan bulog Subdivray Gorontalo juga menjadi buruan warga. Harga minyak kita dijual Rp14.000 per liter. Sementara beras dijual Rp42.500 per 5 kilogram. Sejumlah bahan pokok juga dijual dengan harga yang lebih murah. Operasi pasar akan digelar hingga bulan Ramadan untuk menekan harga bahan pokok di pasaran. Selain di kota Gorontalo, operasi pasar juga dilakukan di sejumlah kaupaten di Gorontalo. Minyak goreng disini Rp14.500 biasa kan kalau di pasar sekitaran Rp17.000. Jadi lumayanlah bisa membantu. Teranggapan saya ini bagus sebenarnya. Kalau lebih bagus, sering-seringlah buat pasar murah. Biar layak lebih terbantu. Jadi memang kami pemerintah betul-betul ingin membantu masyarakat. Sehingga nanti menghadapi bulan Ramadan itu tidak kesulitan. Dia konsentrasi untuk ibadah. Kemudian kebutuhan pangannya bisa terpenuhi dengan baik. Tujuannya apa Pak? Satu untuk menstabilisasi harga. Kedua adalah menjaga tingkat inflasi. Tengah sangat-seringlah tingkat inflasi. Satu-seringlah tingkat inflasisi. Terima kasih.